Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya teman-teman nah kali ini saya akan keliling kota tuban ya untuk pertama kalinya di tahun 2024 nah ini saya mulai dari sisi timur ya dari arah Lamongan atau dari arah Surabaya kita ke barat ke arah tuban kota bukan ke barat mencari kitab suci kita ke barat ke kota Hai nah disini banyak sekali jualan apain legend ya sama siwalan sama apalagi saya enggak pernah beli disini yang kayak kerupuk itu apa sih namanya banyak waktu sini jualan Hai nah begini suasananya teman-teman kota tuban dari sisi timurnya baru kali ini kita review kota tuban keliling dari sisi sini dari arah timur bukan dari Manunggal Selatan ini Manunggal Selatan temen-temen Hai ini Manunggal Selatan ya kalau yang utara yang kita belok ke kanan nah ada kabar soalnya ah Taman di depan itu Taman apa sih Taman anak bermain Taman bermain anak atau ada yang bilang Taman Wire tulisannya Wire tapi nggak tahu bacanya gimana Wire nah ini teman-teman kayaknya direnovasi nah ini lagi direnovasi wah banyak-banyak renovasi di berbagai tempat ini tuban sekarang habis alun-alun terus ada res area res area udah jadi apa belum ya belum lihat sih ini kayaknya bagus mau dijadikan Seperti apa kayaknya mirip di alun-alun ini melihat dari apa ini warnanya ini makam Wire Taman Wire Wire apa Wire nggak tahu saya temen-temen maaf ya kalau salah pengucapan saya bukan orang Tugban asli lah ini Taman ini kan kayak di alun-alun yang ada ya persis ya di alun-alun ya emang mungkin menyeragamkan mungkin ya ya seperti ini teman-teman ini di jalan pahlawan ya kalau ke kanan ada wisata religi perut bumi saya sendiri belum pernah kesana jadi kalau kalian lewat eh mau ketuban pakai mobil mesti lewat yang perut bumi tadi harus ke sini temen-temen nggak bisa kalian lurus ke arah alun-alun nggak bisa harus lewat sini dan ini sini ada pom bensin seleko pom bensin yang paling rame di kota tuban karena semua yang masuk dari timur itu mesti ngelewati pom bensin ini dan disini termasuk rame teman-teman jalan pahlawan ini kalau malam terupan terutama di deket Hai nah bundaran seleko ya banyak kuliner kalau malam tapi enggak tahu sekarang masih rame apa enggak biasanya banyak jajanan kuliner kalau sore sampai malam teman-teman hai 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 anyways Taman dapat pahlawan hai 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 jadi nanti kita sampai ke ini ya mungkin sampai ke ke alun-alun enggak ya ini nanti alun-alunnya nanti saya buatkan sendiri aja lah biar enggak kelamaan videonya nah ini apa ini Bundaran Seleko ya ini ada tamannya cuman biasanya rame di daerah sini guliner nah ini kayak gini kecil-kecil kayak gini teman-teman biasanya sampai ke jalan pahawan sana ada hotel resort tuban tropis nah kita lurus saja ke jalan Basuki Rahmat ya Hai disini masih dua eh sudah dua arah satu arah masih dua arah disini temen-temen Nah setelah kepertigaan ini sudah satu arah kalau ke utara sini ke arah alun-alun jadi kita lurus aja melewati jalan Basuki Rahmat Hai karena jalan ini jalan paling rame di kota tuban Hai jalan kota-kota ya bukan cuman melewati kalau melewati lewat yang sebelah selatan sana temen-temen Hai biasanya kayak bis kendaraan jalan kendaraan yang mau ke arah barat langsung ke barat itu biasanya dilewatkan di selatan ini ini kacauan kuami pernah ngantri sampai enggak jadi aku selama an Hai sampai anakku es kelaparan nih Akhirnya sehingga jenis beli satu yang di sebelahnya bravo Hai lebih simpel Hai nganterinya kelamaan saya temen-temen hai 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 ya nanti kalau sempat sih langsung muter lalun-lalun sih kalau lancar ini perjalanannya kalau macet-macet ikan bakar ikan bakar panturan Mr. DIY disini termasuk paling rame ya jalan ada Naiso ini kayak Mr. DIY nah kita lanjut temen-temen disini calur searah ya temen-temen udah kayu manis sama miksu disitu ini termasuk sepi ya karena ini siang hari temen-temen mungkin waktunya istirahat ya yang kantoran juga masuk mungkin ramainya menjelang sore nanti biasanya yang mau kuliner-kuliner yang mau jalan-jalan jalan-jalan nah sudah hijau kita lurus-lurus aja temen-temen ya masuk jalan Sunan Kalijogo luar di sini juga masih banyak kuliner barangkali teman-teman mau nyari kulineran ya di daerah sini banyak teman-teman terutama kalau malam banyak disini makanan-makanan bermerek-merk kayak gitu banyak kalian cari aja sendiri banyak pokoknya kanan kiri jalan ini teman-teman nah disana itu patung la sucipto eh let's da sucip let's da sucipto yuk tupa saja nah ini Hai di sana bagus temen-temen aja nih tapi kalau malam ya di sana bagus ada kayak Ranggajaya apa itu lampu itu mainan jadi kalau malam kalian main aja di daerah sini Gor Gor Ranggajaya Noraga nanti kalian disitu sebelah timurnya ada kayak terowongan lampu gitu kedip-kedip bermain lampunya mainan temen-temen jadi bagus gitu ya semoga awet lah kayak gitu ya karena tupan sekarang di pegang sama salah satu bupati yang muda ya temen-temen jadi banyak inovasi inovasi ya semoga saja membawa dampak yang bagus jadi kita muter ini kita ke utara ya temen-temen nanti muter ke alon-alon nah ini gurnya disana jadi sebelah nah putih-putih itu sana temen-temen yang kalau malam nyala kayak terowongan sayangnya ini enggak nyala terus yang karena enggak seru dong lampunya serunya kalau malam di sini itu jalan apa Jalan Teruku Umar aduh aduh nah kita intip Seperti apa res area sudah buka apa belum sih karena kemarin juga direnovasi temen-temen Hai sedih Seperti apa saya belum tahu update nya belum pernah lihat ada orang posting di media sosial ini ada mustika hotel 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 mustika hotel mustika hai 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 ini nanti kalau yang ke kiri itu ke arah Jawa Tengah ya teman-teman kalau yang ke kanan ini ke arah balik ke kota tuban nah itu monument Pancasila nah disini kalau jam segini masih sepi temen-temen kalau malam kayaknya rame banyak warung kopi ya Enggak tahu sih sekarang dulu sih rame temen-temen saya nggak pernah lagi jalan-jalan malam di daerah sini gitu kan bagus ya ada lampu-lampu kayak di Malioboro gitu tapi enggak tahu terawat semua penggaya lampunya nah ini bagian utara dari kota tuban ini ada kelenteng kuansim bio jadi jalan dituban ini jalan utama dituban ada tiga jalur yang nih jalur yang utara kalau yang tadi kita lewati itu tengah yang selatannya lagi ada sama ringrut ini ada kelasa ikan yang mau carikan asap macam-macam olahan ikan ada di situ tapi dulu saya pernah masuk ke situ aku kayak apa ya sepi di dalamnya di lantai-lantai atasnya yang rame cuman yang dibawah itu tak selamat menikmati selamat menikmati depo jahe ya depo jahe ya nah di depan ini sudah luna-luna teman-teman jadi untuk video kelilingnya saya akhiri sampai disini jadi nanti alun-alunnya saya buatkan video singkat saja terpisah biar fokus di alun-alun tuban terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh